Salam Sejantra Malaysia, dan Yudh Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih di ucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam Sejantra Malaysia, dan Yudh Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan cabar, Rapi Z. Ramli. Setiap kali dia dicabar, pasti dia menjawab. Dia tak akan takut, dia tak akan gentar, dia tak akan patah balik. Dia akan sakut cabaran. Sebelum itu, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada anda semua yang sudah menekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih juga yang sudah tekan butang notifikasi. Terima kasih kepada semua sokongan anda. Bagi yang belum, saya mohon tekan butang subscribe, like dan share. Dan anda boleh komen video-video. Dan seterusnya, anda boleh join member. Anda boleh join member. Kerana kita akan mulakan pemberian servinia, merchandise, dan macam-macam lagi. T-shirt, kitchen, sticker, dan banyak lagi daripada Twin TV untuk semua member-member yang terpilih dalam channel ini. Rapi Z. Janji sahut cabaran Perikatan Nasional. Minggu ini, genap sebulan saya memegang amanah sebagai Menteri Ekonomi, kata Rapi Z. Saya tidak banyak buat naik kandungan kerja seharian kerana saya faham kesan perencanaan ekonomi banyaknya akan mengambil masa yang lebih panjang sebelum hasilnya dirasai. Apatah lagi dalam suasana ekonomi global yang mencabar dan kedudukan kewangan negara yang dilemahkan oleh ketempangan tabirurus sebelum ini. Ada perkara yang boleh diusahakan supaya hasilnya dirasai cepat. Namun kebanyakan perencanaan ekonomi akan mengambil masa lebih setahun sementara sebahagian besarnya memakan masa lebih lama. Sebab itu, masa sebulan saya habiskan berjumpa dan berbincang dengan pemegang taruh atau stakeholders utama ekonomi negara mereka termasuklah pembuat dasar, pelaksana, pihak swasta dan pemegang taruh yang lain lagi katanya. Secara umumnya, kesemua pihak memahami halat tujuh ekonomi yang hendak di bawah. Kerajaan perpaduan ini bertanggungjawab mengalih haluan ekonomi ke arah ekonomi bernilai tinggi supaya rakyat mendapat gaji yang boleh mengimbangi tekanan inflasi. Usaha mengekang inflasi banyaknya boleh dilaksanakan di peringkat pembekal seperti mempercepatkan pelaburan berteknologi tinggi dalam sektor makanan, mengawal harga dengan membayar subsidi, meningkatkan persaingan pembekal dengan menangani monopoli dan menambah bekalan termasuk mengimpun. Tetapi usaha di sebelah pembekal ini perlu juga diringi dengan inisiatif di sebelah penawaran. Termasuklah mengusahakan kenaikan gaji yang menasabah supaya rakyat tidak merasa terlalu terbeban dengan kadar inflasi semasa dan menggalakkan tabiat pengguna iaitu consumer behavior yang lebih sensitif kepada harga agar permintaan adalah lebih anjal. Pembangkang dari PN akan terus mempertikai setiap usaha kerajaan. Ada dari kalangan mereka yang memperli konon saya hendak nampak semasa pembangkang tetapi tidak berkesan sebagai kerajaan. InsyaAllah satu cabaran yang saya akan sahut. Cuma bila komen begitu datang dari mereka yang menjadi kerajaan setelah menembuk atap selama 33 bulan, bunyinya nampak seperti meludah ke langit. Soal keperluan mengajak ekonomi negara ke arah ekonomi digital berteraskan inovasi, ekonomi yang seimbang dan kelestarian alam sekitar, aplikasi teknologi yang meningkatkan produktiviti dan kecekapan, ini semua matlamat ekonomi yang tidak boleh dipertikaikan. Ujian sebenar kepada saya ialah bagaimana saya berjaya melaksanakan anjakan-anjakan ini yang kesannya dapat dirasai oleh rakyat. Setelah sebulan, ada idea dan pendekatan baru yang saya rasakan akan beri nilai pulang lebih baik bagi setiap satu ringgit wang rakyat yang dibelanjakan kerajaan. Ada masalah pelaksanaan yang merencatkan prestasi ekonomi dan menyebabkan kenaikan kos yang boleh ditangani. Ada projek-projek berimpak tinggi yang memberi syarat anjakan ekonomi yang diperlukan untuk menarik minat pelabur-pelabur. Pada sebulan, masa sebulan telah memberikan saya gambaran yang mencukupi untuk berlari dengan lebih pantas. Mulai Januari ini katanya, ada kesannya dapat dirasai segera, ada hasilnya hanya dapat dituai dalam setahun, dua tahun, dan tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah, kalau sepuluh kami diusahakan, kalau sepuluh kami usahakan, kalaupun tidak semua membuahkan seratus peratus hasil seperti yang dirancang, sebahagian besarnya akan mempunyai impak jangka masa sederhana dan panjang kepada negara. Selepas lima tahun, insyaAllah negara, saya, maafkan saya, selepas lima tahun, insyaAllah saya serahkan kepada penilaian rakyat mengenai prestasi saya sebagai menteri dalam PKRPH sebagai sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Ditulis oleh Rafi Ziramli. Dan nanti suara rakyat bergemah di channel ini, berbaik. Langkah London. Langkah London. Langkah London. Satu lagi langkah untuk tebuk-tebuk. Untuk tumbang-menumbang. Dan Langkah London ini pula, tonton dan perempuan, dikaitkan pula dengan Ismail Sabri Yaakob. Langkah London ini adalah kononnya yang diwar-warkan sekarang ini langkah untuk menumbangkan kerajaan sekarang ini. menumbangkan kerajaan perpaduan ini. Dan dikaitkan pula dengan Ismail Sabri Yaakob. Sebelum kita teruskan, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe. Yang belum tekan butang subscribe, saya mohon tekan butang subscribe, like dan share. Dan juga tekan butang join member. Kerana kita akan mulakan pembelian servinia, pembelian goodies, giveaway dan sebagainya. Pada tahun ini, bagi semua member yang terpilih. Jadi, tekan butang subscribe, like, share dan komen serta join member. Akhirnya, Ismail Sabri Yaakob bersuara tentang langkah London. Dan dia betul-betul marah. Ismail Sabri Yaakob menganggap itu fitnah bagi untuk orang-orang yang tak kenal dosa. Siapa yang tak kenal dosa ini? Naib Presiden UMNO, yaitu Ismail Sabri Yaakob mendakwa dia menjadi mangsa serangan fitnah oleh pihak yang tidak mengenal dosa. apabila beliau dikaitkan dengan kabar mengenai langkah London. Dia yang juga bekas Perdana Menteri menjelaskan, sejak berakhirnya pilihan raya umum PRU lalu, dia berdiam diri untuk mengelak daripada menjadi mangsa sebarang fitnah atau spekulasi. Katanya, saya berdiam diri sejak selepas PRU 15 sehingga kini. Tak ada sebarang kenyataan mengenai UMNO dibuat. Tiada kenyataan menengah kekerajaan saya berdiam diri adalah supaya tiada spekulasi dan fitnah yang mengaitkan saya. Tapi pun fitnah yang tidak mengenal dosa ini masih terus mengaitkan saya katanya. Tambahnya lagi sebab itu saya menganggap tuduhan ini adalah merupakan satu tindakan fitnah yang berniat jahat. Katanya kepada Malaysia kini pada hari ini. Terdalu Ismail Sabri diminta mengulas berhubung dakwaan gerakan rahsia membabitkan cubaan menjatuhkan kerajaan perpaduan membabitkan beberapa pemimpin politik termasuk dari UMNO. Turut dikaitkan ialah pemimpin parti pembangkang. Mereka dikatakan mengadakan pertemuan rahsia di London baru-baru ini dan dituduh sedang mengatur gerakan bagi membuat penjajaran semula politik negara. Untuk rekod, gerakan menukar kerajaan melalui peralihan sokongan ahli parlimen pernah berlaku pada akhir Februari 2020 membabitkan 11 ahli parlimen PKR yang berpakat dengan hampir semua pemimpin bersatu. Insiden itu dinamakan orang ramai sebagai langkah seraton kerana berlangsung di hotel tersebut. Gerakan menjatuhkan kerajaan mula diperkatakan selepas PH membentuk kerajaan perpaduan hasil kerjasama dengan UMNO di sebalik sesetengah ahli parlimen parti itu yang dilihat keberatan untuk merestui kerjasama tersebut. Antara tokoh yang dikaitkan dengan bantahan tersebut ialah Ismail Sabri sendiri. Baru-baru ini tersebar pula gambar menunjukkan seseorang didakwa pengurusi Perikatan Nasional merangkap Presiden bersatu iaitu Muhyiddin Yassin yang telah mengadakan pertemuan tertutup di sebuah lokasi di London sehingga kini tiada mana-mana pemimpin dari parti terbabit mengesahkan atau menafikan pertemuan berkenaan. Gambar tersebut menimbulkan spekulasi bahawa terdapat rancangan pihak tertentu untuk menjatuhkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Amidi yang kini merupakan timbalan Perdana Menteri di bawah Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim. Malaysia kini sudah cuba untuk mendapatkan komen daripada PN mengenai gambar berkenaan. Mengulas lanjut pula Ismail Sabri berkata dia tidak pergi atau bercuti ke London baru-baru ini sebaliknya hanya menghabiskan masa bersama keluarganya di Timur Tengah. Ketika itu saya berada di Abu Dhabi dan Dubai untuk bercuti bersama keluarga kami melawat Warner Bros di Abu Dhabi katanya takkan tak pakai winter clothes baju sejuk kalau di London katanya lagi merujuk kepada gambar dia bersama keluarganya yang telah dikongsikan kepada Malaysia kini hari ini Denyut Nadi suara rakyat bergemar di channel ini kita jumpa lagi bye-bye